Intro Hingga pertengahan Maret 2021 Progres pembangunan jalan kawasan khusus atau JKK sirkuit MotoGP di kawasan ekonomi khusus KEK Mandalika telah mencapai 60% Intro Saat ini pembangunan sirkuit MotoGP telah memasuki tahap pengaspalan yang terdiri dari 3 lapisan Dimana dari panjang lintasan 4,31 km saat ini sudah hampir 1,5 km yang telah diaspal Intro Ditegaskan PT Pembangunan Pariwisata Indonesia Persero atau Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC Sebagai BUMN Pengembang dan Pengelola Kawasan Pariwisata The Nusa 2 Bali dan The Mandalika Lombok Nusa Tenggara Barat Akan terus berkomitmen mendorong percepatan pembangunan proyek sirkuit MotoGP Indonesia Intro Sebelumnya ITDC telah melaksanakan kegiatan groundwork, pemasangan pagar beton keliling JKK Dan timbunan tanah serta pengerjaan ground improvement juga sudah rampong pada akhir bulan Januari 2021 Intro Sementara kegiatan pembangunan saat ini, antara lain persiapan aspal AC base untuk track land Pemasangan saluran haloton sudah tuntas Kemudian pekerjaan gravel bet masih terus dilakukan Sambil melakukan backfill retaining wall, penanaman rumput, dan pengaspalan service road yang sepanjang 1,8 km Intro Di atas tikungan yang keempat seperti yang terlihat sekarang masih melakukan hamparan sub base yang lapisan paling air sebelum melakukan base course Kemudian penimbunan di atas drenase indo yang ada membentang di bawah tikungan keempat Disini sudah hampir tuntas pengerjaan, tinggal melakukan backfill di sisi kiri dari track land Intro Seperti yang kita tahu proses pengaspalan untuk service road dilaksanakan dengan hati-hati Dan presisi yang tinggi karena harus memiliki permukaan yang halus dan juga harus terjaga dari kerusakan Apalagi pengaspalan yang dilakukan di track utama, maka kehatian-hatian pun dilakukan hampir 2 kali lipat Selain pengaspalan di track utama, pemasangan di service road untuk konkret barier terus dilaksanakan Untuk membatas di sepanjang jalan lintasan untuk menjaga motor dan melindungi penonton jika terjadi kecelakaan Buat yang belum tahu, service road adalah jalan layanan yang berada di belakang garis pertama perlindungan Sebagai pelayanan darurat yang dipungsikan untuk mengakomodir sejumlah kendaraan yang mengalami kecelakaan Beserta para pembalap saat keluar dari lintasan Progres sayap di sisi kiri dari tunnel 2 terus dipercepat pengerjaannya Baik itu pengecuran lantai dasar maupun bagian retaining wall Serta penyambungan lantai dasar dari sayap paling pinggir menuju ke megastructure dari tunnel 2 disini Tunnel 2 terus dikebut pengerjaannya walaupun memiliki panjang 119,5 meter lebih panjang dari tunnel 1 Tetapi harusnya ditargetkan rampung pada Desember lalu Ada pun total volume dari pekerjaan yaitu di atas service road sendiri Pemasangan pagar pembatas ini memiliki panjang hampir 9.903 meter kubik Dan ditargetkan selesai pada akhir bulan Juni 2021 nanti Karena seperti yang kita lihat ada sejumlah titik dari service road yang belum tersambung Dan belum dilakukan pengaspalan Seperti yang kita lihat bersama di tikungan yang ke-10 disini Masih pengerjaan service road sebelah kiri atau bagian pinggir disini belum juga di sub-base maupun di asfal Jadi nanti kalau semua service road sudah dilakukan pengaspalan Maka semua akan diletakkan concrete barrier dengan debris fence atau juga tanpa debris fence Mungkin teman-teman juga ada yang belum tahu kalau concrete barrier ini bermerek Geobroke Yang ala cetaknya didatangkan dari negara Swiss di Jerman dan dari Vietnam Akan tetapi produksi dan pemasangannya diproses di Indonesia Menggunakan beton lokal dengan ketentuan spesifikasi yang terstandarisasi oleh FIM atau Federasi Otomotif Internasional Federasi Otomotif Internasional ada dua yang ini Federasi Internasional de Motorcyclism atau FIM Dan Federasi Internasional de Automobile atau FIA ITRC masih optimis dan meyakini proyek pembangunan sirkuit MotoGP akan berjalan lancar dan sesuai tenggat waktu yang sudah ditentukan Karena dimana hasil final homologasi yang dilakukan nanti juga dapat sesuai dengan standar dari FIM Dan juga buat teman-teman yang ingin tahu homologasi itu adalah proses standar persetujuan atau sertifikasi dalam dunia balap Yang meliputi standar kendaraan balap, lintasan, dan komponen-komponen lainnya yang telah ditentukan oleh penyelenggaraan balap Selain itu juga perkembangan JKK atau sirkuit MotoGP ini terus dilaporkan secara rutin kepada Dorna Sport oleh MGPA Selaku penyelenggaraan event Indonesia GP Sekarang kita berada di atas tikungan yang ke-15 Kita berbelok kanan menuju tikungan yang ke-16 Di sini pergerakan masih belum ada di sisi kiri yaitu di atas service road sebelah kiri Di tikungan yang ke-15 maupun di tikungan yang ke-16 Tetapi pengerjaan di sisi lain yaitu pengecoran untuk Drenasio Harapton Lalu pembukaan lahan untuk area V-Doc maupun Race Control Serta untuk bangunan convention exhibition yang nantinya di sini difungsikan sebagai naungi garasi para pembalap Serta sebagai grandstand untuk menonton yang bisa menampung 7.700 jumlah penonton Kita sekarang berada di atas tikungan yang ke-17 Yang merupakan tikungan yang terakhir dari sirkuit MotoGP Mandalika Dan kita akan memasuki track lurus di mana garis start dan garis finish berada Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!